Jemaat Maha Tuhan Jemaat Maha Tuhan bersoraklah bagi Tuhan Dialah gunung batu tempat perlindungan yang teguh Kita takkan goyah hidup dalam tuntunannya Kini tuntunannya disampaikan dari firman Dalam Injil Lukas 18 ayat 18-27 Sebelum itu mari berdoa Ya Bapak beritahukanlah kebenaran firmanmu Yang akan kami baca renungkan saat ini Engkau yang singkapkan kebenaran firman ini Dan semua yang mengikuti pelayanan ini Dimanapun mereka berada Biar kami punya ketaatan untuk mendengar dan melakukan firmanmu di hidup ini Kedalam kuasamu Bapak hamba serahkan Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Firman Tuhan disampaikan dari Injil Lukas pasal 18 ayat 18-27 Begini dikatakan Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus Katanya Guru yang baik Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah Jangan bersina Jangan membunuh Jangan mencuri Jangan mengucapkan saksi dusta Hormatilah ayamu dan ibumu Kata orang itu Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku Mendengar itu Yesus berkata kepadanya Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan Jualah segala yang kau miliki Dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin Maka engkau akan beroleh harta di sorga Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku Ketika orang itu mendengar perkataan itu Ia menjadi amat sedih Sebab ia sangat kaya Lalu Yesus memandang dia dan berkata Alangkah sukarnya Orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah Sebab lebih muda seokor unta Masuk melalui lubang jarum Daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah Dan mereka yang mendengar itu berkata Jika demikian Siapakah yang dapat diselamatkan Kata Yesus Apa yang tidak mungkin bagi manusia Mungkin bagi Allah Demikian firman Tuhan Jemaat Maha Tuhan Bagian firman ini Memberitakan tentang seorang pemimpin Orang pemimpin ini masih muda Bahkan disampaikan sangat kaya Dia dari kaum farisi Yang menyatakan diri berbeda dengan orang lain Ia telah melakukan yang baik Telah melakukan semua yang benar Sesuai tuntutan hukum Torah Nanti dilihat di Injil Lukas pasal 18 Ayat 11 dan 12 Juga ayat 18 Ayat 21 dan ayat 23 Juga di Matius 19 ayat 3 Dan Markus 10 ayat 2 Ia datang kepada Yesus Dan bertanya Kepada Yesus Guru yang baik Apa yang harus aku perbuat Untuk memperoleh hidup yang kekal Apa motif dibalik ia mengatakan Yesus guru yang baik Ada kebiasaan di dunia timur Pujian harus dibalas dengan pujian Jadi Seorang pemimpin memuji Yesus Dengan sebutan guru yang baik Dengan harapan Yesus juga akan memuji dia Sebagai orang yang baik Jadi Motif orang farisi ini Adalah untuk mendapatkan pujian Dari Yesus Bahwa dirinya adalah orang yang baik Dan karena itu Yesus menanggapi Bahwa tidak ada seorang pun yang baik Selain Allah Ayat 19 Semua manusia telah melakukan yang jahat Tidak ada yang benar Seorang pun tidak Tidak ada yang berbuat baik Seorang pun tidak Semua manusia telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Hanya Allah yang baik dan benar Roma pasal 3 Ayat 10 sampai 12 Tapi juga Roma pasal 3 ayat 23 Hal ini mematakan keyakinan dari si farisi Yang menganggap dia telah melakukan yang baik Pertanyaan yang disampaikan kepada Yesus Perbuatan apa yang harus dilakukan Untuk memperoleh hidup yang kekal Rupanya ada keyakinan bahwa Untuk memperoleh hidup yang kekal Setiap orang harus melakukan yang baik Yesus meluruskan keyakinan ini Engkau tahu segala perintah Allah Dan pemimpin muda yang sangat kaya ini Mengatakan semua perintah Allah telah Dituruti sejak masa muda Tidak bersina Tidak membunuh Tidak mencuri Tidak menjadi saksi dusta Menghormati orang tua Dan Yesus mengatakan Masih tinggal satu hal lagi Yang harus dilakukan Juallah segala milikmu Dan bagikanlah kepada orang miskin Maka engkau akan beroleh harta di sorga Kemudian datang dan ikutilah aku Mendengar perkataan itu Ia menjadi amat sedih Sebab ia sangat kaya Ia sangat bergantung dan mengandalkan kekayaannya Ia tidak rela melepaskan dan meninggalkan kekayaannya Lalu berali dan mengandalkan Yesus Ayat 20 sampai ayat 23 Dari sini Yesus mengajarkan bahwa Dengan mengandalkan perbuatan baik Mengandalkan segala prestasi Mengandalkan kekuatan Kekayaan Jabatan Ketenaran Dan lain sebagainya Tidak mungkin manusia Memperoleh hidup yang kekal Alangkah sukar orang kaya Masuk ke dalam Kerajaan Allah Lebih mudah seekor unta Masuk melalui lubang jarum Daripada Orang kaya masuk ke dalam Kerajaan Allah Ayat 24 dan 25 Apa yang dimaksudkan oleh Yesus Lebih mudah seekor unta Melewati lubang jarum Daripada orang kaya Masuk ke dalam Kerajaan Allah Lubang jarum yang dimaksud Bukan lubang jarum Yang dimasukkan dengan benang Untuk menjahit pakaian Atau menjahit sesuatu Tapi lubang jarum yang dimaksud Itu adalah Nama pintu darurat Yaitu Di kota Yerusalem Ada pintu darurat Model lorong memanjang Dan bagian atas Melengkung Seperti lubang jarum Makanya pintu darurat itu Dinamai Lubang jarum Bila mana Pintu gerbang utama Telah ditutup pada sore hari Maka pintu darurat Lubang jarum Digunakan untuk Keluar masuk Ke kota Yerusalem Pintu darurat Model lubang jarum Dijaga oleh Dua pengawal Karena pintu itu Cukup sempit Dan rendah Bagi seekor unta Maka kalau ada Seekor unta Yang akan lewat Dengan membawa Barang-barang dagangan Harta benda Maka semua Barang bawaan Akan diturunkan Akan dilepaskan Baru Untah dapat Melewati Pintu lubang jarum tersebut Untah Rela melepaskan Seluruh barang bawaan Supaya Dapat masuk Sedangkan Orang kaya Sulit Melepaskan Kekayaannya Orang kaya Sangat terikat Pada Bawaan Kekayaannya Sehingga Sukar masuk Kedalam Kerajaan Allah Itulah Yang dimaksud Oleh Yesus Lebih mudah Seekor unta Masuk Melalui Lobang jarum Daripada Seorang kaya Masuk Kedalam Kerajaan Allah Hal ini Menimbulkan Pertanyaan Jika demikian Siapakah Yang akan Diselamatkan Kata Yesus Apa yang Tidak mungkin Bagi manusia Mungkin Bagi Allah Ayat 26 Dan 27 Bagi Yesus Bukan Berarti Orang kaya Tidak Bisa Masuk Kerajaan Allah Sukar Bukan Berarti Tidak Bisa Yang Dituntut Oleh Yesus Adalah Jangan Terikat Dan Mengandalkan Apa Yang Ada Pada Manusia Kita Harus Sadar Mengakui Dan Meyakini Bahwa kita Lemah Tak Berdaya Dan Dengan Jujur Dan Tulus Bagaikan Anak Kecil Datang Dan Menyerahkan Diri Kepada Tuhan Barang Siapa Tidak Menyambut Kerajaan Allah Seperti Seorang Anak Kecil Ia Tidak Akan Masuk Kedalamnya Nanti Lihat Bagian Sebelum Bacaan Kita Tadi Yaitu Di Injil Lukas Pasal 18 Ayat 15 Sampai 17 Itu Mencatat Ketika Datang Dan Menyerahkan Diri Kepada Tuhan Harus Rela Meninggalkan Segala Pengandalan Diri Kebanggaan Kesenangan Diri Antara lain Usaha Manusia Kekayaan Keluarga Dan Mengalikan Memprioritaskan Mengutamakan Mengandalkan Dan Mempercayakan Hidup Sepenuhnya Kepada Tuhan Maka Akan Memperoleh Hidup Yang Kekal Injil Lukas 18 Ayat 28 Sampai 30 Itulah Yang Diperbuat Untuk Memperoleh Hidup Yang Kekal Hidup Yang Kekal Diperoleh Bukan Atas Usaha Manusia Tetapi Semata Karena Kasih Karunya Sebab Karena Kasih Karunya Kamu Diselamatkan Oleh Iman Itu Bukan Hasil Usahamu Tetapi Pemberian Allah Itu Bukan Hasil Pekerjaan Jangan Ada Orang Yang Memegahkan Diri Efesus 2 Ayat 8 Dan 9 Jadi Manusia Diselamatkan Bukan Atas Usaha Atas Pekerjaan Atau Atas Amal Manusia Tapi Karena Kasih Karunya Karena Anugrah Hadiah Allah Oleh Iman Oleh Percaya Kepada Yesus Krisus Karena Itu Yesus Katakan Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Barang Siapa Percaya Ia Mempunyai Hidup Yang Kekal Yohanes 6 Ayat 47 Kata Sesungguhnya Artinya So Pasti So Betul Betul So Benar Benar Bukan Moga Moga Bukan Mudah Mudahan Barang Siapa Percaya Ada Kepastian Memperoleh Hidup Yang Kekal Percaya Kepada Yesus Kristus Artinya Apa Yang Diandalkan Apa Yang Dibanggakan Disanjung Semua Harus Dialihkan Diserahkan Dan Mempertaruhkan Sepenuhnya Hanya Kepada Yesus Saja Satu-satunya Sumber Keselamatan Jemaat Jemaat Maha Tuhan Firman Tuhan Ini Memberitahukan Kepada Kita Bahwa Pertama Kita Diselamatkan Bukan Karena Usaha Bukan Karena Hasil Kerja Keras Kita Dan Bukan Karena Upah Atau Pahala Dari Hasil Amal Kita Tapi Semata-mata Hanya Karena Kasih Karunia Allah Oleh Iman Kepada Yesus Barang Siapa Percaya Tidak Binasa Melainkan Beroleh Hidup Yang Kekal Yohanes 3 16 Dan Yohanes 6 47 Kedua Untuk Memperoleh Keselamatan Memperoleh Hidup Yang Kekal Jangan Mengandalkan Kekuatan Kemampuan Diri Sendiri Seperti Sifarisi Pemimpin Yang Masih Muda Dan Sangat Kaya Dengan Menganggap Telah Melakukan Yang Baik Dan Layak Pantas Untuk Mendapatkan Hidup Kekal Ternyata Semua Manusia Telah Berbuat Dosa Manusia Tidak Layak Tidak Pantas Untuk Memperoleh Hidup Kekal Untuk Mendapatkan Hidup Kekal Harus Sungguh Sungguh Mengandalkan Mengutamakan Tuhan Si Pemberi Hidup Kekal Ketiga Kita Yang Telah Memperoleh Keselamatan Karena Iman Karena Percaya Kepada Yuskristus Wajib Bersyukur Melaksanakan Tugas Gereja Yaitu Bersekutu Bersaksi Dan Berdiakonia Melakukan Yang Baik Melakukan Yang Benar Jujur Bekerja Dengan Maksimal Hidup Hidup Berdamai Dengan Semua Orang Sebagai Tanda Berterima kasih Kepada Allah Yang Telah Menyelamatkan Kita Semoga Demikian Haleluya Amin Mari berdoa Bapak Terima kasih Atas firmanmu Firmanmu Ini Memperlengkapi Kami Untuk Kami Mempersiapkan Diri Melaksanakan Kerja Pelayanan Di bidang Pelayanan Kami Masing-masing Dan Semua Yang Mengikuti Pelayanan Ini Dimanapun Mereka Berada Tuhan Jama Tuhan Nyatakan Kuasa Supaya Kami hidup Dari Dan Di dalam Ketaatan Melakukan Kehendak Tuhan Melalui Firman Ini Tuhan Juga Berkati Supaya Semua Yang Mengikuti Pelayanan Ini Jadi Berkat Bagi Banyak Orang Terpuji Namamu Bapak Ini Doa Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Demikian Pelayanan Firman Dan Doa Tuhan Allah Oleh Kasih Karunia Menjagai Memelihara Memberi Kekuatan Kesehatan Kemujuran Dan Keselamatan Kepada Saudara Kini Dan Selamanya Amin Trims Asamu Buk 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 Cik